Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya di Ramadan Pratama Untuk saat ini saya berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini Akan berlangsungnya ya Latihan terakhir bagi tim Persi Bandung Jelang pertandingan melawan Arema FC Jadi bisa dilihat di depan saya atau di depan kamera ini Beberapa penggawa Persi Bandung atau seluruh para penggawa Persi Bandung ya Akan segera menggelar latihan ya Latihan terakhir persiapan diri menghadapi Arema FC ya Gipakan ke-19-31-2023-2024 Ini beberapa pemain juga ini Sudah terlihat seperti ada Nick Viper ya Nick Lalu ada David Dasilpa Ciro Alves Ahmad Jufrianto Edo Febriansyah Levi Madinda Victor Igbo Nevo Mark Lock Juga ada Desuki Sato Ada Apa lagi ya ini Ezra juga ada Arsan Robi Kakang Banyak ya ini Jadi Untuk latihan hari ini Ini tim Persib ini baru saja atau baru mulai ya pemanasan Jadi ini merupakan latihan terakhir bagi tim Persib ya Jelang pertandingan melawan Arema FC Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Rabu 8 November 2023 pukul 15.00 Mas Doi Main jam berapa Mang? Mainnya Sebenarnya kick offnya itu pada hari Rabu ya pada hari besok Tanggal 8 November 2023 Kick offnya pukul 15.00 Jadi Hari ini merupakan latihan terakhir atau official training ya Jelang pertandingan melawan Arema Jadi ini merupakan latihan-latihan terakhir Jadi pagi harinya Tim Arema sudah terlebih dahulu melakukan atau menggelar latihan Latihan terakhirnya Jelang pertandingan melawan Persib Jadi juga Dan ini sore Ini diambil oleh Persib ya Untuk menggelar latihan terakhirnya Ini Gaya-gaya jingjit gini merupakan pemanasan ya Bukan sakit kaki Pelatih kepala Bojan Hodak juga ada Ini ada Bojan Miro Goran Polik Sama Yaya Sunarya Ini Yaya Sunarya Ini sudah berkumpul disini ya Jelang latihan atau menu Menyatap menu latihannya Dan bagusnya disini Ada keeper juga Yang sudah menggelar latihan dari tadi Ini ada Siapa ini Ada Victor Eh ada Victor Ada Pitrul Teja Seva ya Sama Ini satu kainnya dari Yang Academy Persib Namanya Made Siapa gitu Dan di pojok disana Itu ada Reki Nah ini Reki ya Reki ini Jadi kemungkinan besar Reki Rahayu ini Dipastikan tidak akan Masuk ke dadam starter Atau susunan Daftar susunan pemain ya Karena seperti yang kita ketahui Reki sendiri ini mengalami cedera ya Mengalami cedera Jadi ini merupakan Latihan terpisah Atau latihan Pemulihan bagi Reki ya Jadi Reki ini Kayaknya gak bakal bisa main Atau gak bakal tanding Di laga Pekan ke-9 Belas Melawan RMFC Di Stadion Gelora Bandung Lawatan Ape Pada hari Rabu 8 November 2023 Dan untuk pemain-pemain Yang Dipastikan Absen Itu masih Belum diketahui ya Tapi kalau dilihat dari Daftar Atau dilihat dari Di atas kartasi Akumulasi kartu itu Tidak ada akumulasi ya Dari tim Persib Jadi kemungkinan besar Semuanya masih bisa Bermain Tapi itu tergantung Strategi Pelatih Bojan Hodak Pada pertandingan Besok Melawan RMFC Tapi yang pasti Yang Pasti akan bertanding Itu ada Nick Weeper Karena tadi Nick Yang memegang Atau yang menjadi Perwakilan Pemain ya Untuk Press Conference Atau Jumpa Pers Jadi dipastikan Nick ini akan Bermain Menjadi starter utama Di Laga Persib Versus Arema FC Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Pada Hari Rabu 8 November 2023 Asep Setiawan Main Jumber Ini untuk Tandingnya Atau untuk Kick off Itu pada Besok ya Pada hari Rabu Jadi bukan Hari ini Ini merupakan Latihan terakhir Tim Persib Jelang pertandingan Persib Bandung Versus RMA FC Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Tanggal 8 November 2023 Geek off Pukul 15.00 Jadi Besok Untuk Pertandingannya Jadi bagi Boboto yang Sekarang belum Beli tiket Pertandingan Bisa langsung Membelinya Di Persib Apps Jadi seperti Yang kita ketahui Nanti Besok Itu Tim Persib Atau Komunitas Ya Khususnya komunitas Dari Viking Dan Bomber Ini dipastikan Katanya Akan kembali Hadir Ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api Setelah Di putaran Pertama ini Melakukan Aksi menepi Sejenak Jadi katanya Berdasarkan Keterangan Dari VPC Ataupun Bomber Mereka Akan kembali Ke Stadion Jadi Bisa dipastikan Atau bisa Berpotensi Stadion Ini Penuh Dari Boboto Jadi Kemungkinan Besar Ini Arema Ini Pasti Gentar Nih Melihat Boboto Atau Stadion Yang dipenuhi Oleh Boboto Ini Jadi Di utara Itu utara Nanti Katanya Akan kembali Lagi Viking Dan Di selatan Nanti Akan ada Bomber Lagi Katanya Jadi Semoga Saja Kedua Komunitas Tersebut Hadir Dan Kembali Membuat Suasana Stadion Semakin Meriah Karena Seperti yang kita ketahui Di putaran pertama ini Meskipun Atau walaupun Boboto masih ada Tapi Nyanyian Nyanyiannya itu Tidak terlalu Terdengar Karena memang Yang selalu Menyanyikan Lagu-lagu Ataupun Memberikan Semangat Lewat lagu Atau Koreografikan Itu dari Komunitas Jadi Semoga Saja Bisa Kembali Meriah Cinta Dagang Persib Aku Persib Aku Persib Aku Juga Jadi Sama-sama Aku Ini Masih Menggelar Pemanasan Tim Persib Sebelum Nantinya Menyantap Menu Khusus Dari Pelatih Bojan Hodak Ini Kemungkinan Karena Bojan Itu Kemarin Mengatakan Bahwa Arema FC Ini Banyak Banyak Sekali Menang Atau Masuk Masuknya Itu Lewat Penalti Sebenarnya Bojan Hodak Sediri Ini Masih Kewalahan Menghadapi Strategi Arema Yang Selalu Katanya Jatoh Di Dalam Kotak Penalti Dan Tadi Juga Bojan Mengatakan Dirinya Masih Belum Memiliki Cara Katanya Memiliki Cara Mengantisipasi Arema FC Yang Selalu Terjatuh Atau Dianggap Jatuh Terus Di dalam Kotak Penalti Lawan Jadi Mengakibatkan Arema Mendapatkan Hadiah Penalti Dari Wasit Jadi Bojan Hodak Sendiri Ini Masih Kebingungan Dan Menugaskan Luigi Hopasos Untuk Mengasah Para Pemainnya Untuk Menangkap Bola Penalti Jadi Berdasarkan Pengamatan Saya Ini Sejak Latihan Perdana Pada Hari Jumat David Dasilpa Atau Teja Dan Teja Selalu Melakukan Pendangan Pendangan Penalti Jadi Kemungkinan Besar Untuk Mengantisipasi Strategi Dari Arema FC Kang Agus Pahri Tebak Skor Kang Iya Bagi Boboto Yang Ada Di live Ini Bisa Melakukan Tebak Skor Berapa Berapa Tapi Berdasarkan Pengamatan Saya Kemungkinan Besar Persib Akan Menang Telak 2-0 Kalau Menurut Saya Karena Ini Dari Segi Permainan Persib Ini Memiliki Rekor Atau Trend Positif Seperti Yang Kita Ketahui Persib Ini Sudah Tidak Terkalahkan Sebanyak 11 Pertandingan Jadi Ini Dari Tingkat Kepercayaan Diri Ditambah Dengan Boboto Yang Besok Akan Kata Nyebaka Penuh Ini Kemungkinan Tim Arema Ini Akan Merosot Ya Mentalnya Jadi 2-0 Dan Yang Masukin Saya Tetap Berpegang Teguh Kepada Ezra Ini Ezra Gitu-gitu Atau Main Di Babak Kedua Selalu Menjadi Kunci Ini Kemungkinan Besar Ezra Dan Ciro David Dasilpa Kayaknya Kurang Ciro Jadi 2-0 Kang Rian Andrian Shah Memperangkan Terus Persib Kang Agus Fahri 2-1 2-1 Karena Ini Strategi Dari Arema Ini Tuhan Ini Melakukan Ini Didekat Latihan Keeper Ini Persiapan Lawan Arema Yang Katanya Ini Selalu Mencetak Gue Lewat Tendangan Penalti Ini Ya Bisa Dan Seperti Yang Kita Ketahui Pemain Arema Yaitu Gustavo Almaida Gustavo Almaida Ini Masih Memuncaki Top Score Sementara Liga 1 Dengan Berapa Saya Belum Update Lagi Takut Kemasukan Juga Kemarin Kang Rian 31 Kang Persib Menang Bagus 31 Saya Realistis Sajalah 20 Cukuplah Tapi 331 Bisa Ini Buat Kang Agus 21 Ini Siapa Yang Masukin Buat Kang Rian Juga Sama 31 Siapa Yang Masukin Tapi Ngeliat Kemarin Ini Rusak Tadi Kena Tendangan Tron Jail Ini Pasos Hidup Lagi Ini Rusak Tadi Kena Tendangan Kang Rawing 3 0 Buat Persib Optimus 3 Poin Buat Persib Salam Dari Cimahi Mantap 3 0 Siapa Yang Masukin Kalsu Main Jam Berapa Ini Kick Pertandingan Persib Bandung Versus Arema FC Ini Sebenarnya Bertandingnya Itu Pada Hari Rabu 8 November 2023 Jadi Untuk Saat Ini Latihan Terakhir Saja Disini Kang Pipop Ada Lagi Kang Pipop Sehat Selalu Kang Pipop Sekor 51 Katanya Ini Lebih Parah Lebih Wow 51 Ini Kayak Kemungkinan Kayak Lawan Persita Sama PSM Berarti PSS Sleman Persita Itu Kalau 5 0 Dan PSS Sleman 41 Jadi Ngeblankin Ini Gara Gara Ditugas Sian Piala Dunia Juga Guys Kang Iwan Yang Penting Menang Aja Kang Iya Iya Menang Menang Dan Jangan Kalah Jangan Imbang Karena Imbang Di Laga Kandang Itu Sama Saja Dengan Kekalahan Menurut Saya Jadi Jangan Sampai Imbang Atau Kalah Wajib Menang Sih Kalau Di Kandang Kang Rian Adrian Shah DDS Sama Ciro Kalau Saya Kang Ngasih Asis Ejra Wanian Wanian Ejra Wanian Iya Kemarin Juga Ngelawan Madura United Ini Kalau Tanpa Asis Nya Dari Ezra Ini Si Nick Viper Nggak Bakal Bisa Masukkan Gol Jadi Ezra Ini The Best Bermain Walaupun Nggak Keliatan Nggak Menonjol Ciro Atau David Ezra Walian Ini Menjadi Apa Ya Ancaman Bagi Tim Lawan Kang Pipop Akumulasi Pertandingan Sebelumnya Jadi 5-0 Alhamdulillah Sehat Oke Kang Dan Tidak Hilap Dia Aduh Saha Tidak Usah Mengingat Nama Saya Anjay Ya 5-1 Kata Kang Pipop Cecep Bons Disini Gasken Salam Dari Boboto Online Boboto Online Netizen Online Netizen Online Oh iya Untuk Besok Dipastikan Persib Ini Sudah Mengeluarkan Statement Kalau Pertandingan Persib Bandung Versus Arema FC Ini Boboto Boleh Membawa Bendera Palestina Kan Waktu Saat Melawan PSS Sleman Ini Sempat Viral Sturt Atau Petugas Keamanan Mengambil Atau Mencabut Bendera Palestina Dan Keterangan Atau Statement Kemarin Katanya Persib Melakukan Hal Itu Karena Sesuai Dengan Regulasi Tapi Tadi Tadi Baru Persib Mengeluarkan Statement Lagi Katanya Bendera Palestina Boleh Dibawa Dan Dikibarkan Di Stadion Gelora Bandung Laut Api Jadi Usaha Dari Komunitas Ini Berhasil Untuk Menyuarakan Kemanusiaan Bagi Palestina Yang Seperti Kita Ketahui Palestina Ini Sedang Ada Masalah Dengan Negara Yang Saya Tidak Ingin Menyebutkan Bukan Negara Juga Bagi Saya Jadi Besok Ini Katanya Bakal Dikebarkan Bendera Palestina Yang Besar Koreografinya Dan Ada Beberapa Bendera Kecil Yang Nantinya Akan Dibawa Atau Dipasang Di Beberapa Sudut Di Stadion Gelora Bandung Laut Api Jadi Besok Semoga Saja Bobotoh Juga Penuh Dan Bisa Melihat Koreografi Dari Komunitas Atau Dari Viking Persib Club Tentang Bendera Palestina Ini Aduh Kalelek Bais Dela Main Jam Berapa Mang Main Itu Besok Main Besok Jam Main Besok Hari Rabu 8 November 2023 Kick Off Pukul 15 00 Jadi Main Itu Besok Ini Mas Sekarang Latihan Terakhir Biasalah Kampi Pop Suara 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 Tena Mah Tak Asing Sok Ngeliput Persib Ini Ada Abima Standby Di Persib Ada Tugas Jadi Emang Selalu Meliput Persib Jadi Kalau Live Persib Pasti Antara Saya Dan Senior Saya Dua Senior Saya Ada Foto Dan Sambil Duduk Kang Yadi Semoga Dapet Tiga Poin Persib Kang Irwan Jam Tiga Sore Betul Kang Irwan Kick Off Nya Itu Jam Tiga Sore Atau Jam 15 00 Tapi Main Besok Karena Sekarang Cuma Latihan Oficial Atau Latihan Terakhir Bagi Tim Persib Chess Bos Disini Yes Candak Bendera Palestina Semoga Tiga Poin Amin Bawa Saja Jadi Tadi Persib Tidak Melarang Boboto Membawa Bendera Palestina Suang Suanggi Timur Main Jam Berapa Main Jam 15 00 Tapi Besok Bukan Sekarang Sekarang Cuma Latihan Aja Jadi BMA BMA Itu Hari Rabu 8 November 2023 Kick Off Pukul 15 00 Oh Ternyata Ini Kayaknya Udah Beres Soalnya MO Udah Kesini Jadi Live Singkat Jadi Karena Ini Waktunya Sudah Habis Cuma 15 Menit Walaupun Disini Belum 18 Menit Jadi Itulah Live Dari Saya Adirama Dan Pratama Melaporkan Karena Memang Ini Sudah Waktunya Habis Nanti Kita Akan Live Besok Di Stadion Ataupun Di Luar Stadion Jadi Saksikan Terus Di Live Tribun Cabar Saya Adirama Dan Pratama Melaporkan Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api